Suami istri dibacok dari belakang itu yang suami kena tangan sama perutnya Perutnya itu sampai ke apa ya, sampai kayak ke usus kayak gitu teman-teman Akhirnya dia sampai tersumpur ke selokan, si istrinya itu sampai nangis kayak gitu, minta tolong Mungkin itu ya salah satunya yang membuat jalur ini di Sarawan Mungkin salah satunya karena itu, karena ini kalau kalian bisa melihat Di kiri ini sawah, sawah yang cukup luas sekali, ini malah tebu-tebuan Nah di kanan ini juga sama, ini kanal, setelahnya kanal juga itu teman-teman Sawah yang cukup luas sekali, ini termasuk apa ya, cukup jauh dari permukiman teman-teman Mungkin karena itu juga, jadi disini Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube saya teman-teman Dalam video kali ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan menyusuri jalur penghubung antara Lumajang dan Jember teman-teman Ini adalah jalur yang katanya rawan dengan begal teman-teman Ini posisi saya adalah perjalanan dari arah Surabaya ya teman-teman Dari arah Surabaya menuju arah Jember Melewati jalan Jatiroto Tanggul Itu memang sudah sangat terkenal Sangat terkenal katanya rawan begal gitu Tapi ya saya sendiri Tidak tahu persisnya karena Memang saya tidak pernah mengalami dan saya juga tidak ingin mengalami pastinya teman-teman Oke, termasuk jalan ini ya Yang katanya itu rawan kita lihat seperti apakah jalannya Jadi jalannya tuh disini tuh nanti Luas banget, panjang banget Terus di pinggir kanan itu adalah Kayak kanal-kanal kayak gitu teman-teman Dan itu jalurnya panjang banget Sepi banget gitu Oke, kita masih terus menyusuri jalan ini Kita sekarang posisinya masih di Masuk Kabupaten Lumajang nih teman-teman Ini kita masih masuk Kabupaten Lumajang Nanti jalur ini akan menghubungkan ke Kabupaten Jember teman-teman Ini kalau kalian bisa melihat ke atas Langitnya sangat dilap sekali Karena ini mendung teman-teman Kalau siang hari ya Cukup apa ya Biasa saja ya jalurnya Ramai juga Tapi memang kebanyakan itu Kejadian-kejadian kayak gitu tuh Malam hari teman-teman Makanya banyak Kalau pemotor itu Malam hari nggak berani lewat sini Termasuk saya Saya pernah dari Perjalanan dari Malang Ke Banyuwangi Karena itu sudah Malam hari Sudah lewat tengah malam Jadinya saya nggak berani lewat sini Saya memilih Muter lewat Probolingo Lewat situ Bondo Lewat Apa? Bondowoso Karena Kalau katanya lewat disini tuh Rawan Jadi saya pernah Malam hari Naik motor Akhirnya saya memilih jalur utara Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Jadi teman-teman Kalau misal malam hari Dari arah barat Mending Jangan Apa ya Jangan dipaksakan lah Lewat disini Karena memang kabarnya cukup Rawat Sering sekali apa ya Sering sekali ada berita kayak gitu Pembegalan itu sering sekali Dan Ya Kalau begal itu katanya Saya pernah bertanya teman-teman Sama petugas pom bensin Waktu saya perjalanan itu Saya kan tanya Sama petugas pom bensin Sore hari Tanya pak Kalau di jalur ini tuh Katanya apa benar rawan begal Wah iya mas Kalau disini tuh jalannya memang sangat rawan Kalau disini tuh Kalau begal bukan ditodong gitu mas Lihat terus Ya langsung sampai dipepet Dipacok gitu katanya Jadi kayak gitu teman-teman begalnya Bukan yang Kita jalan terus kita dipepet Dihadam di sebelahnya Terus ditanya Serahkan motormu Gak gitu Katanya gak gitu Jadi langsung kita dipepet Kita langsung dibacok dari belakang Kita roboh baru langsung diambil Kita ditinggalkan begitu aja Sama seperti kasus yang terakhir itu Yang saya baca itu Saya lupa itu terakhir itu terjadinya kapan Kayaknya juga udah cukup lama Sudah cukup lama Itu tuh Suami istri Dibacok dari belakang itu Yang suami kena tangan sama perutnya Perutnya itu sampai ke apa ya Sampai kayak ke usus kayak gitu teman-teman Akhirnya dia sampai tersumpur ke selokan Si istrinya itu sampai nangis kayak gitu Minta tolong Minta tolong apa ya Kayak minta tolong ke orang Akhirnya ada yang Ada yang mendatangi Ada yang ngerekam juga Ada rekamannya dulu ngeri sekali Itu Masih hidup teman-teman Awalnya masih hidup di selokan itu Akhirnya Si korban itu yang laki-laki itu Akhirnya tewas Di saat perawatan Oke Ini posisinya masih ada lampu merah Kita jadi skip dulu Nanti kalau sudah melewati lampu merah ini Akan kita lanjutkan lagi ya teman-teman Oke teman-teman Jadi ini lampunya sudah hijau Kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita Di jalur Yang katanya rawan ini Katanya ya Saya juga belum tahu pastinya Tapi memang cerita yang Apa ya Cerita yang muncul Itu Banyak yang bilang termasuk di internet Kalau kalian cari jalur Rawan Begal itu akan Menuju ke jalur ini Jadi ya Jadi saya cukup penasaran Pengen tahu Jalur ini itu sebenarnya Seperti apa kok bisa Sampai rawan Kayak gitu Ini sekarang posisinya Kita gerimis teman-teman Hujan rintik-rintik Semoga ini tidak deras Kalau deras nanti Kita bisa nggak kelihatan Jalannya Jadi kita masih menyusuri Jalan Dari Barat Menuju ke timur Atau dari Lumajang Menuju Jember Oke Tapi kalau disini Kalau dilihat Masih banyak rumah-rumah ya teman-teman Kayaknya Kalau disini Mungkin tidak rawan Kayaknya tapi Ini masih banyak permukiman Nanti di timur itu Nanti kayak Apa Sungai apa Kanal Nah disini Disini masih cukup ramai Kita skip dulu nanti Kalau sudah Masuk ke jalan yang Kanal yang sawah itu Akan kita lanjutkan lagi Kita lanjutkan lagi Nah Ini Kita sudah masuk Di area yang Apa ini Kanal ini teman-teman Di kanan saya ini Kanal ya Kanal ini tuh Cukup wajan sekali Nanti sampai Sampai ke Tanggul sana ya Kalau nggak salah Sampai ke Tanggul Tanggul itu Jember kalau nggak salah teman-teman Kabupaten Jember yang paling ujung ya Kayaknya Yang paling barat Mohon maaf kalau saya Salah bisa dikoreksi Lewat komentar ya teman-teman Oke Kita masih akan melihat jalur ini Di siang hari Di sini memang Cukup ramai Kendaraan roda 2 pun banyak Karena ini masih siang Sebenarnya Sebenarnya Harusnya kita lewat sini Malam hari Mungkin kita bisa Melihat Kenapa kok bisa Di sini rawan Tapi kalau siang Ya memang Ramai sekali Ini Sorry teman-teman Ini anak saya Agak rewel Aduh Diajak nge-vlog Malah nangis ini Oke teman-teman Saya skip dulu Ini karena masih Kerewel anak saya Nanti akan kita lanjutkan lagi ya Oke teman-teman Kita lanjutkan lagi Ini kita masih Di jalur yang sama Jalur Lumajang Tanggul Arah Jember ya teman-teman Nah kalau kalian lihat Di sini Cukup sepi Suasananya Maksudnya Kiri kanan cukup jauh Dari permukiman Jauh dari Perkotaan Atau perkampungan Kayak gitu Mungkin Itu ya Salah satunya Yang membuat Jalur ini Di Sarawan Mungkin salah satunya Karena itu Karena ini Kalau kalian bisa melihat Di kiri ini Sawah Sawah yang cukup Luas sekali Ini malah tebu-tebuan Nah di kanan ini Juga sama Ini kanal Setelahnya kanal Juga Itu teman-teman Sawah yang cukup Luas sekali Ini termasuk Apa ya Cukup jauh Dari permukiman Teman-teman Mungkin karena itu juga Jadi di sini Katanya Rawan Mungkin itu Penyebabnya Nih Kalau kalian bisa melihat Di arah kiri ini malah Kayak Apa ini Kebun Apa Ini pisang Tapi di belakangnya Juga tetap Sawah Sawahnya cukup luas Sekali teman-teman Oke Kalau Kita bisa ambil Kanan Kita coba Ambil alah kanan Kita salip Oke Ternyata Dari depan Arah depan cukup kosong Jadi kita salip Kendaraan yang Di depan kita Oke teman-teman Karena Bisa Disalip Jadi kita salip Dan Kita masih berada Di jalur yang sama Jalur ini tuh Bener-bener panjang sekali Dan Sangat jauh Dari Apa ya Permukiman kayak gitu Jauh dari rumah Ini kalau kalian bisa lihat Jalurnya cukup panjang Ini jalurnya sangat baik Halus banget Tapi Ya seperti ini Sangat jauh Dari keramaian teman-teman Keramaian kota Atau keramaian permukiman warga Kebanyakan adalah Kendaraan-kendaraan besar tadi Nah Yang katanya Rawan itu adalah Pemotor Matic kayak gitu teman-teman Apalagi itu Kalau perempuan Wah itu sangat rawan sekali Perempuan Anak kecil itu sangat rawan Ya Mungkin karena Apa ya Dianggap lemah Seperti itu mungkin ya Oke Dan Kita sekarang Masuk ke area Yang cukup ramai Disini Kiri ini adalah Rumah-rumah warga Sudah mulai banyak rumah Apakah ini kita sudah Meninggalkan jalur yang ram Yang rawan itu Ataukah belum Kita lihat saja Kita fokus ke depan Kita masih Terus menyusuri jalur ini Ini agaknya Cukup gelap Di daerah sini Karena Mendungnya makin petang Dan sekarang Sudah menunjukkan Pukul Sebenarnya masih Pukul 16 Lebih seperempat sih 16.14 Ini tadi saya lihat Tapi Apa ya Lampu penerangan jalan Sudah dinyalakan Karena ini Mau Hujan Kayaknya Mau Hujan Dan ini Mendungnya Sangat gelap sekali Jadi lampu Jalannya sudah nyala ini Dan lampu kendaraan Bermotornya orang-orang Mobil juga sudah Pada dinyalakan Cukup gelap ini teman-teman Langitnya Nah ini Kalau kalian bisa melihat Ini jalur yang sangat panjang Dan sangat Sepi Ini kiri kanan Gak ada apa-apa Cuman Ada Hutan Bukan hutan Masuk cawa Pepohonan-pepohonan Di kiri jayan Di kiri jalan Pepohonan-pepohonan Di kanan jalan Adalah Kanal Dan setelah kanal Adalah sawah Teman-teman Oke Kita masih terus Menuju Ini kita melihat Ujungnya Ini dimana kok Dari tadi Tidak ketemu Ujung-ujungnya Ini sudah cukup Panjang sekali Jalan yang Kita lalui disini Namun Ternyata kita masih Belum menemukan Ujungnya Ini Masih di Lumajang Atau sudah Di Jember Juga saya Tidak tahu ini Karena Tidak ada Apa ya Tidak ada Papan Petunjuk Arah juga Maksudnya Petunjuk yang menunjukkan Ini kota mana Kita belum Menemukan ini tadi Oke Di depan saya ini Sekarang ada Truk Yang mengangkut Alat berat ini Nanti kalau Memungkinkan kita salip Biar kita Tidak terhalang Viewnya Di depan kita Oke teman-teman Karena di depan kosong Kendaraan besar ini Kita salip dulu Dan Kita Bisa Menikmati View di depan kita Dengan cukup Leluasa Tidak ada penghalang Nah kita masih Berada di jalur yang sama Ini adalah Jalur Penghubung Antara Lumajang Dan Tanggul Di Area sini Masih sama Seperti tadi Kalau di kiri ini Banyak rumah-rumah Dan di kanan ini Masih Kanal ya Tetap kanal Kayak tadi Nah Kalau di depan ini Kayaknya ada Perlintasan kereta api Karena itu tadi ada Papan pengumumannya Kita masuk Perlintasan kereta api Nah Disini ternyata Oh disini Cukup ramai sekali Kayak kota gitu Ini kalau kalian bisa melihat Kendaraan Truck Juga cukup banyak Ini Kita sekarang Posisinya Masih berada di Jatiroto Teman-teman Ini adalah Jatiroto Jatiroto ini Masih masuk Lumajang ya Masih masuk Lumajang Kalau tidak salah Kita masih berada Di Jatiroto Lumajang ya teman-teman Oke Disini Cukup ramai Ini kita masuk area Mirip di kota Kayak gitu Nah ini juga Disini ada Klinik juga Ada ATM Cukup ramai teman-teman Pokoknya Disini ramai Areanya Oke Kalau kalian bisa melihat Dari arah depan Kendaraan Gede-gede Cukup Banyak Nah ini adalah Lampu merah Teman-teman Disini kita Lampu merah Kita berhenti Sebentar Nanti Akan kita lanjutkan lagi Ini lampunya Sudah hijau lagi Jadi kita bisa Melanjutkan Perjalanan kita Kita lihat Dari arah Berlawanan Apakah ramai Kalau memungkinkan Kita Salib Oh Ini di sebelah Kanan saya Ini adalah Pabrik gula Jatiroto Teman-teman Ini adalah Pabrik gula Jatiroto Apakah tertangkap Oleh kamera Ini kalau dari Sini terlihat Ada cerobong asap Yang cukup tinggi Ada tiga itu Itu adalah Cerobong asap Dari pabrik gula Sepertinya Karena itu tadi ada Tulisannya pabrik gula Jatiroto ya teman-teman Jatiroto Oke Sekarang kita Lihat Di depan kita ini Apakah sudah bisa Diambil Oke bisa teman-teman Jadi kita salip lagi Nah dan di area sini Wah ini Lebih keri lagi Di area kiri saya ini Adalah Kuburan teman-teman Kuburan yang cukup luas sekali Wih Luas banget ini Nah dan di arah Kanan ini Masih seperti tadi Nah ini kuburannya Luas sekali Dari ujung tadi Sampai ke sini Di arah kanan ini Adalah Kanal seperti tadi Oke agaknya Ini adalah Apa ya Ini adalah Gapura Selamat Jalan Teman-teman Oh mungkin ini sudah Kita meninggalkan Kota Lumajang Atau Kabupaten Lumajang Dan sepertinya Ini kita Akan masuk Kabupaten Jember ya teman-teman Ini kalau kalian bisa melihat Ini ada tulisannya Selamat datang Di Kabupaten Jember Oh iya bener Kita sudah meninggalkan Kabupaten Lumajang Dan kita sekarang Sudah berada di Kabupaten Jember Berarti ini kita masuk Area tanggul ya teman-teman Sepertinya Sepertinya ini kita masuk Area tanggul Nah jalurnya Tetap sama teman-teman Masih jalur yang tadi Di sebelah kanan ini Masih kanal yang tadi Yang kita susuri Dari mulai Lumajang Barat tadi itu Dan di sini juga Kondisi perjalanannya Masih cukup sama Kondisi jalurnya Lebar sekali Dan Kiri kanannya Masih seperti tadi Oke teman-teman Agaknya video ini Saya cukupkan Sampai di sini saja Karena ini kita sudah Meninggalkan Kota Lumajang Saya juga tidak tahu Di area sini Apakah Rawan juga Atau tidak Mungkin kalau ada yang Lebih tahu Bisa Menulis di kolom komentar Ya teman-teman Hanya yang Kita ambil Yang di Lumajang tadi saja Karena ini juga Kondisinya sekarang Hujan Penangkapan kamera Juga tidak terlalu baik Teman-teman Oke Sepertinya harus Saya akhiri saja Sampai di sini Oke teman-teman Terima kasih Saya akhiri video ini Sampai di sini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan Raya Lumajang Tanggul Teman-teman